Inilah bentuk mobil penyapu jalan, diperkirakan senilai 2,8 miliar, milik pemerintah kota Parepare. Mobil ini terparkir di pekarangan kantor dinas lingkungan hidup dan kebersihan atau DLHK kota Parepare. Meski sudah sejak 4 bulan dibeli, namun pihak DLHK Parepare belum juga memfungsikannya. Padahal harga mobil tersebut nilainya sangat fantastis. Tentu saja tujuan pembelian mobil ini untuk menjaga kebersihan di jalan-jalan kota Parepare. Jika tidak dipungsikan, seolah memberi kesan jika mobil tersebut hanya sebagai pajangan dan pemborosan. Padahal di sisi lain, armada angkutan sampah milik DLHK Parepare sudah mulai rusak. Lihat saja, beberapa bagian mobil pengangkut sampah ini mulai berkarat. Bahkan, ada pula yang tak memiliki pintu. Ironisnya, bambu digunakan sebagai pengganti pintu. Sementara itu, Andi Lukman, sekretaris DLHK kota Parepare mengaku, mobil penyapu jalan ini didatangkan dari Italia dan akan memfungsikannya dalam waktu dekat ini. Mobilnya yang datang, kalau tidak salah, itu pada bulan berwari, kalau tidak salah. Terus bisa, Pak, dijelaskan sedikit berapa sih anggarannya, Pak? Anggarannya, saya tidak tahu, persis berapa ini? Dua pulang. Persisnya, yang di DPA itu kalau tidak salah, dua pulang delapan, tetapi kalau tidak salah, di bawahnya itu setelah mobil itu ada, karena itu terlalu banyak. Tentu dari penawarannya, Pak, tangan, Pak. Kenapa sekarang terkait dengan ini banyaknya mobil-mobil pengangkut sampah yang sudah mulai tua dan sudah mulai rosak, kenapa tidak mendahulukan itu, Pak? Jadi, mungkin, Pak, Bapak Wali Kota tetap berkomitmen untuk meremadjakan armada-armada sampah kita. Dimana pada tahun 2015, tahun 2015, tahun 2015, ada pengadaan mobil, penasalah 9 unit. Kemudian, tahun ini juga, 2017, dianggarkan untuk ada pengadaan permajaan kendaraan. Berapa, Pak, ada? Kalau tidak salah, itu ada lima unit mobil armada-armada, dua unit untuk mobil kecil, aktivis. Sebelumnya, pengadaan mobil penyapu jalan yang nilainya tak sedikit ini, menue kontroversi di masyarakat, bahkan di kalangan anggota DPRD Sidrat. Pasalnya, mobil tersebut dinilai belum saatnya dibeli oleh pemerintah kota Parepare. Conding Pare, AJP News. Selamat menikmati.